Oke, layarnya saya slide show diperbesar, sudah terlihat ya? Sudah jam 8 tepat, saya langsung mulai saja ya, biar yang lain ngikut nanti, yang baru gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Yang ada pada tampilan kalian, di situ adalah gambar virus HIV ya. Kemudian di sebelahnya adalah pengidap penyakitnya, nanti akan dijelaskan di bagian gangguan pada sistem reproduksi. Not today ya, tidak hari ini. Kompetensi dasar yang ingin kita capai pada materi ini, yaitu Mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, termasuk baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, dan bagaimana menerapkan pola hidup sehat yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian untuk keterampilannya, menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber tentang penyakit menular seksual, dan bagaimana upaya pencegahannya. Ini tugas terakhir. Jadi secara total untuk materi ini, itu cukup kompleks ya. Dan saya pikir ini juga mencakup masa depan kalian. Oke, sehingga total tugasnya nanti ada empat ya. Yang pertama pembelahan sel, sudah kalian kerjakan. Kemudian yang kedua gamektogenesis dan organ reproduksi. Kemudian yang ketiga, nanti aku gantang. Tolong di-offkan dulu ya mikrofonnya. Sekarang masih sesi presentasi saya dulu ya. Nanti tanya jawab terakhir. Oke, biar tidak mengganggu. Oke, kemudian yang ketiga, nanti ada tugas tentang grafik siklus menstruasi. Ini sangat penting ya. Terutama buat perempuan, meskipun begitu yang laki-laki juga wajib tahu ya nanti. Kemudian yang keempat, baru gangguan pada sistem reproduksi. Jadi total tugasnya ada empat untuk BAP ini. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang ingin kita capai. Yang pertama, mengidentifikasi organ penyusun sistem reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian menyebutkan fungsi organ penyusun. Jadi setelah mengidentifikasi yang mana aja sih bagian-bagiannya, kalian juga bisa menyebutkan fungsi masing-masing. Kemudian menjelaskan bagaimana proses terbentuknya sperma pada laki-laki dan proses terbentuknya sel telur pada perempuan. Kemudian kalian juga bisa memaparkan bagaimana siklus menstruasi yang terjadi pada dinding rahim. Membuat grafik, nah ini penting ya, membuat grafik level hormon dalam siklus menstruasi. Menjelaskan proses fertilisasi dan kehamilan. Menjelaskan proses perkembangan janin selama dalam kandungan. Dan bagaimana menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi. Oke, sebelum saya lanjutkan tentang sistem reproduksi manusia, saya mau review tentang tugas kalian, yaitu tentang pembelahan sel. Nah, habis ini saya mengajukan pertanyaan, tolong yang bisa menjawab mikrofonnya dinyalakan. Nanti saya berikan nilai tambah. Oke, kebetulan yang hadir tiga orang ya. Oke, pertanyaan pertama. Nah, oke ya, nanti yang bisa menjawab silakan mikrofonnya dinyalakan. Pembelahan mitosis. Nah, oke ya. Kalian mungkin nggak apa-apa sambil lihat buka-buka buku, ini bukan ulangan ya. Oke, kalau ada buku di sebelahnya nggak apa-apa. Browsing juga nggak masalah ya, oke. Pertanyaan yang pertama, pembelahan mitosis, masih review tugas kemarin, itu terjadi pada sel somatik. Atau somatis. Apakah nama lain dari sel somatis? Oke, silakan dijawab. Saya ulang pertanyaannya. Pembelahan mitosis terjadi pada sel somatik. Apakah nama lain dari sel somatik? Oke, silakan yang mau menjawab. Siti Faizah atau Sunandri, silakan. Oke, ada yang mau menjawab. Apa nama lain dari sel somatik? Oke, saya cek sound dulu. Ini Putu. Lalu, ini Putu. Siti Faizah. Oke, cek sound dulu. Sunandri Sunand. Oke. Bisa memberikan jawaban? Oke. Tidak tahu ya? Sel somatik, nanti bisa kalian catat ya. Sel somatik itu nama lain dari sel tubuh. Ya. Atau autosome. Ya, oke. Sekarang pertanyaan kedua. Ini lebih mudah. Oke. Meosis terjadi pada sel gamet. Nah, jadi kemarin kan tugasnya disuruh mengidentifikasi perbedaan sel mitosis dan meosis. Jadi kalau mitosis itu terjadi pada sel somatik atau sel tubuh atau autosome. Nah, sementara meosis itu terjadi pada sel gamet. Pertanyaannya, apakah nama lain dari sel gamet? Oke, ini kelas lain. Bisa jawab loh pertanyaan ini. Mudah sekali. Apakah nama lain dari sel gamet? Oke, silakan. Nama lain dari sel gamet? Oke, Sunandri Sunand ingin menjawab? Lagi nyari, Bu. Lagi nyari, ya oke. Oke, silakan cari dulu. Ya, Niputu mau jawab? Sel haploid, Bu. Itu hasilnya, bukan. Nama lain dari sel gamet. Kalau tadi kan sel somatik, nama lainnya adalah sel tubuh atau autosome. Nah, sekarang kalau sel gamet, nama lainnya sel apa? Ya, Siti Faiza. Sel gamet. Sel gamet. Ya, apakah nama lain dari sel gamet? Oke. Silakan. Ya, Siti Faiza mau menjawab? Nama lain dari sel gamet? Masih nyari. Iya. Masih nyari. Oke. The next meeting, kalau bisa, disiapin dulu materinya ya. Syukur-syukur sudah dibaca. Jadi, kalau Bu Airin tanya, langsung jawab. Nanti poinnya dapat banyak ya. Oke, apakah nama lain dari sel gamet? Ya, Siti Faiza. Sel-sel Reproduksi yang menerusi regen dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oh, gitu ya. Kalau nyari browsing di Google jawabannya panjang ya. Padahal jawabannya cukup simple saja. Sel gamet itu nama lain. Nyari di buku. Oh, nyari di buku. Oke. Sel gamet itu nama lainnya adalah sel kelamin. Oke, enggak apa-apa. Sudah, saya betulkan. Siti Faiza. Nama lain daripada sel gamet adalah sel kelamin. Bisa ditulis ya di buku tulisnya. Nama lain sel gamet adalah sel kelamin atau gonad. Nah, jadi saya ulang lagi. Pembelahan mitosis itu terjadi pada sel tubuh atau somatis. Sementara pembelahan miosis itu terjadi pada sel gamet atau kelamin. Nah, bagaimanakah hasil pembelahannya? Kalau pembelahan mitosis itu hasilnya adalah 2 sel anakan ya. Kalau kalian lihat videonya. Sementara untuk pembelahan miosis itu hasilnya adalah 4 sel anakan. Nah, bagaimana hak kromosom daripada sel anak? Nah, kalau pembelahan mitosis kromosomnya sama persis dengan induknya atau 2N. Sementara pada miosis kromosom anaknya adalah setengah daripada kromosom induknya atau bersifat haploid atau N. Nah, kromosom manusia ini kan jumlahnya 46. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Nanti akan dijelaskan di bagian pewarisan sifat ya. Nah, kalau manusia memiliki kromosom 46, maka sel kelaminnya akan memiliki jumlah kromosom setengahnya, yaitu 23. Oke, itu review tentang materi pembelahan sel. Oke, nanti review materinya saya cantumkan di Google Classroom-nya. Oke, sementara saya lanjutkan dulu untuk materinya. Kita sudah masuk tadi tentang sistem reproduksi manusia, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Oke, sebelum saya menjelaskan untuk masing-masing organ reproduksi, saya menjelaskan dulu tentang proses pembentukan gamet. Atau nama lainnya adalah gametogenesis. Nah, tadi kan kalian sudah bisa menjawab ya, apa nama lain dari sel gamet? Gamet itu kelamin. Nah, ya. Oke. Oke. Gametogenesis, jadi pembentukan sel gamet. Kalau pada laki-laki namanya spermatogenesis, kalau pada perempuan namanya oogenesis. Oke, ini gambarnya. Oke, kelihatan ya gambarnya. Oke, saya jelaskan. Ya, untuk spermatogenesis ya pada laki-laki. Nah, ya. Jadi gametogenesis itu terbagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis untuk laki-laki. Dan oogenesis untuk perempuan, ya. Oke. Spermatogenesis pada laki-laki. Nah, dimulai dari proses tahapan spermatogonium. Ya. Spermatogonium ini akan membelah secara mitosis. Nah, kalau mitosis ini berarti nanti hasil anakannya menghasilkan dua N. Nah, menghasilkan spermatosid primer. Nah, kemudian nanti akan membelah lagi secara miosis satu. Nah, menghasilkan anakan N atau haploid. Jadi bedanya kalau mitosis nanti anaknya dua N. Kalau miosis nanti anaknya N atau haploid. Nah, kemudian pembelahan lagi miosis dua. Nah, menghasilkan spermatid. Nah, keempat spermatid ini akan mengalami diferensiasi yang menghasilkan empat sperma. Jadi keempat-empatnya menjadi sperma. Itu mengapa laki-laki bisa menghasilkan sperma dalam jumlah banyak. Karena keempat-empatnya, keempat spermatid tersebut berubah menjadi sperma. Mengalami pematangan menjadi sperma. Nah, berbeda dengan wanita. Nah, wanita tahapannya adalah oogenesis. Dimulai dari oogenium, ya, oogenium. Ya, membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer 2N. Kemudian membelah lagi yaitu miosis satu, yaitu oosit sekunder. Berbeda dengan laki-laki yang keempat-empatnya berubah menjadi sperma. Nah, pada wanita, ya, pada wanita, perhatikan, hanya satu yang berubah menjadi sal telur atau ofum. Sementara tiga lainnya berubah menjadi badan polar. Tolong perhatikan ya, badan polar. Ya, kemarin ada tugas beberapa kalian salah tulis menjadi badan pilar. Nah, oke ya, gak apa-apa saya betulkan. Saya ulang lagi, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan di sini, kalau pada laki-laki, prosesnya keempat-empatnya spermatid bisa berdiferensiasi menjadi sperma. Inilah yang menyebabkan laki-laki bisa menghasilkan sperma dalam jumlah banyak. Sementara pada wanita, dalam tahapan pembelahannya, hanya satu saja yang berubah menjadi sal telur atau ofum. Sementara ketiga lainnya berubah menjadi badan polar yang nantinya akan mengalami terdegenerasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu dari penjelasannya Bu Airin. Silahkan, antara perbedaan spermatogenesis dan uogenesis. Silahkan, kalau ada pertanyaan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas untuk tahapan gametogenesisnya? Nanti di air presentasi ada pertanyaan. Oke, jelas ya? Oke, enggak ada yang mau ditanyakan? Citra? Ini Citra Ketua OSIS ya ini? Citra ada dua, saya bingung. Yang Citra Ketua OSIS ini yang mana? Citra Harimatul Alida? Iya, yang Ketua OSIS itu ya? Oh, soalnya ada... Hah? Ketua OSIS? Ketua MPK ya? Soalnya seringnya ketemunya sama Citra. Bukan Citra Nurmagunita ya? Bukan ya? Bukan. Yang Citra Harimatul Alida ini yang Ketua MPK ya? Ya, Citra udah paham. Ini gametogenesis tadi. Perbedaan antara spermatogenesis dan Oogenesis ya. Oke, kalau tadi spermatogenesis keempat-empatnya berubah menjadi sperma ya. Kalau yang Oogenesis, hanya satu yang berubah menjadi ovum. Yang tiga lainnya berubah menjadi badan polar. Ya, sehingga itu kenapa wanita hanya bisa menghasilkan satu sel telur ras saja setiap bulannya. Sementara laki-laki bisa menghasilkan banyak ratusan sperma. Ya, oke. Sudah jelas ya? Kalau sudah, saya lanjutkan ke materi organ reproduksi. Ya, oke. Kita mulai dari laki-laki dulu. Ini pelajarannya udah pada balik semua kan ya? Kok bisa bilang gitu? Ya, sebenarnya melihat kedewasaan itu ya... Bukan kedewasaan sih, kalau itu kan bersifat psikologis ya. Baliknya kan di usia 15 tahun. Atau bisa sebelum 15 tahun jika wanita itu sudah mengalami masa mensuasi atau pada laki-laki itu sudah mengalami wet dreams. Nah, laki-laki yang tahu ya. Atau disebut mimpi basah dalam bahasa Indonesia ya. Oke, kita mulai dari organ reproduksi laki-laki. Oke, gambarnya kelihatan ya. Oke, ya. Yang laki-laki nggak usah dicek ya. Sekarang ya, udah tahu. Ya, oke. Kita lihat. Organ reproduksi laki-laki letaknya ini ada di luar tubuh. Ya, oke. Lihat di sini. Nah, kalau bicara organ reproduksi laki-laki, sebenarnya peran pentingnya itu dipegang oleh sperma. Nah, di mana sih sebenarnya tempat terbentuknya sperma? Oke, yang bisa silakan menjawab. Di mana tempat terbentuknya sperma? Oke, pertanyaan kedua. Silakan. Yang bisa silakan menjawab. Nanti ada poin tambahan. Dari epididimis, Bu. Oh, bukan. Sekarang tunggu. Oke, masih belum tepat. Yuk, silakan. Siti Faizah tahu tepatnya testis di bagian mana? Yang warna putih di bawah. Oke, nama bagiannya belum tahu ya. Oke, saya jelaskan ya. Siti Faizah dapat dua poin hari ini. Oke, saya jelaskan. Nah, jadi kita lihat di bagian luar sini. Bicara tadi tentang sistem reproduksi laki-laki, peran pentingnya dipegang oleh sperma. Di mana sih sebenarnya sperma terbentuk? Ya, betul. Sperma terbentuk di dalam testis. Nah, oke. Testis ini dibungkus oleh skrotum, kantum. Laki-laki memiliki sepasang testis. Posisinya sebelah kanan-kirinya penis ya. Oke. Mungkin bahasanya kalian seperti telur ya. Nah, oke. Di dalam testis ini, enggak apa-apa ya, ini ilmu pengetahuan ya. Dibungkus oleh skrotum. Skrotum ini melindungi testis, kemudian melindungi epididimis, dan juga melindungi sebagian daripada vas deferens. Jadi, vas deferens ini saluran panjang ini ya, vas deferens. Nah, tadi saya jelaskan bahwa sperma dibentuk di dalam testis. Nah, di dalam testis nanti ada namanya lobulus. Nah, di dalam lobulus ini terdapat tubulus seminivirus. Jadi, jawaban yang tepat sebenarnya, di manakah terjadinya sperma? Sperma itu terbentuknya di dalam tubulus seminivirus yang terletak di dalam testis. Kemudian, sperma tersebut yang dihasilkan oleh tubulus seminivirus keluar menuju epididimis. Nah, epididimis bisa dilihat bentuknya seperti ini. Nah, oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Silakan yang bisa langsung menjawab. Apakah fungsi dari epididimis? Ya, ada yang bisa menjawab? Apakah fungsi dari epididimis? Ini ada laki loh. Masa yang laki gak bisa jawab ini? Laluan yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran 4 cm sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Ya, oke. Kayaknya siap, Siti Faizah hari ini ya. Dapat poin 3. Oke. Jadi, fungsi dari epididimis adalah tempat penyimpanan sperma sementara. Nah, jadi sperma tadi setelah keluar dari tubulus seminivirus disimpan dulu di dalam epididimis. Nah, nanti kalau sudah matang baru dikeluarkan. Kemudian dia akan melewati fast difference. Nah, ini namanya fast difference. Nah, dalam perjalanannya dia akan mendapatkan tambahan nutrisi dari beberapa kelenjar. Di antaranya adalah kelenjar vesikula seminalis, kemudian ada kelenjar prostat, dan kelenjar koper. Kemudian sperma tersebut akan dikeluarkan melalui uretra yang terletak di dalam penis. Jadi, uretra ini punya dua fungsi ya. Selain tempat keluarnya sperma, juga tempat keluarnya urin. Nah, itu tadi proses terbentuknya sperma hingga keluar. Sampai di sini, ada pertanyaan dulu? Oke. Silahkan, kalau mau bertanya untuk organ reproduksi laki-laki. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke yang perempuan ya. Nah, oke. Sekarang, kita lanjut ke yang perempuan. Oke, kelihatan gambarnya? Cukup jelas ya? Oke, jelas. Nah, sekarang kita masuk ke perempuannya. Kalau laki-laki mungkin terlihat jelas ya, di luar ya. Nah, kalau wanita bagian intinya itu justru terletak di dalam. Jadi ini tidak terlihat ya. Oke, wanita memiliki sepasang ovarium. Yang warna kuning, cuma yang sebelah sini tidak terlihat ya, tertutup. Jadi dia memiliki sepasang ovarium sebelah kanan dan kiri dari rahim. Ini adalah rahim. Nah, apakah fungsi dari ovarium? Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum secara bergantian. Jadi misalkan bulan ini yang menghasilkan sel telurnya yang kanan, jadi bulan depannya yang kiri. Oke. Nah, proses pelepasan sel telur ini kita kenal dengan istilah ovulasi. Nah, kemudian sel telur yang dilepaskan ini akan ditangkap. Jadi di sini ada ibaratnya tangan dia menangkap, namanya fimbria. Nah, setelah ditangkap, sel telur ini akan menuju saluran telur atau tuba falopi. Apa sih fungsi dari saluran telur? Silahkan dicatat, karena saya cek di buku siswa kalian tidak ada. Nah, fungsi dari saluran telur atau tuba falopi adalah sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Nah, jadi sel telur ini akan menunggu di tuba falopi sekitar 3 sampai 5 hari. Dia menunggu datangnya sperma. Nah, kalau seandainya sperma tidak kunjung datang, maka dia akan bergerak ke sini. Kemudian menuju endometrium atau dinding rahim. Dan nanti dia akan meluruh bersama endometrium yang biasa kita kenal dengan istilah menstruasi. Atau head. Nah, ini adalah dinding rahim atau endometrium. Oke ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di pertemuan berikutnya ya. Bagaimana sih terjadinya menstruasi, apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan kalian ketika menstruasi dan hormon-hormon apa saja yang berperan ya. Not today, tidak hari ini. Oke. Nah, kemudian yang bentuknya seperti ini, ini namanya rahim. Nah, rahim atau uterus ini adalah tempat berkembangnya janin. Jadi, kalau seandainya sel telur tersebut bertemu dengan sperma, dia akan mengalami pembuahan dan terbentuknya sigot. Nah, kemudian sigot tersebut akan berkembang di dalam rahim ini. Nah, kemudian di bagian ini yang menyempit, ini namanya cervix. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing lagi pernah mendengar dengan istilah kanker cervix ya. Nah, sebenarnya apa sih kanker itu? Jadi, kalau kalian sudah belajar tentang sel yang terus membelah ya. Nah, jika pembelahan sel ini tidak normal, ya, pembelahan selnya, maka dia akan bisa menyebabkan tumor. Nah, jika tumor tersebut bersifat ganas ataupun menyebar, maka kita sebut dengan kanker. Tempat di mana kanker itu berada diberi nama sesuai dengan tempatnya. Jadi, kalau tempatnya di cervix, maka diberi nama kanker cervix pada wanita. Sementara pada laki-laki yang rentan itu adalah bagian prostat. Sehingga diberi nama istilah kanker prostat. Kalau tempatnya di payudara, ya, kanker payudara. Kalau di kulit, ya, kanker kulit, dan seterusnya. Kemudian di bagian bawah ini namanya vagina. Nah, vagina ini berhubungan dengan udara luar. Dan perlu diperhatikan ini cukup terbuka. Sehingga itu kenapa wanita jauh lebih rentan terkena penyakit dibandingkan laki-laki. Karena bagian organ reproduksinya, ya, disini terbuka dengan dunia, dunia luar. Terbuka dengan udara luar, ya. Sehingga sangat sensitif sekali terhadap yang namanya kuman, jamur, ataupun bakteri. Sehingga ketika kalian memakai celana dalam, ya, maka seyoknya-nya itu tetap dalam keadaan kering dan bersih, ya. Gunakan yang bisa menyerap keringat dengan baik. Ya, oke. Sampai disini untuk organ reproduksi wanita, silakan kalau ada pertanyaan. Bu, saya mau nanya. Oke, siapa ini yang bertanya? Silakan. Kitra, Bu. Kitra, oke. Silakan, Kitra. Penyebabnya kanker cervix, itu apa, Bu? Oke. Tidak hanya kanker cervix, ya. Hampir sebagian kanker penyebabnya cukup banyak. Oke, ya. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan pembelahan set. Bisa dari pola hidup dia, bagaimana cara dia mengkonsumsi makanan. Sebagian besar penderita kanker disebabkan oleh dari pola hidupnya, bagaimana cara makannya dia, bagaimana minum dia. Oke, kalian di kelas 8 sudah mempelajari zat aditif, ya. Oke. Oke. Beberapa zat tambahan di makanan yang dikonsumsi secara berlebihan, itu bisa menyebabkan kanker. Dulu waktu saya mondo, gue pernah mondo, ya. Dua teman, dua teman saya di dua tempat yang berbeda, itu menderita kanker payudara. Nah, ya. Penyebabnya cukup simple, ya. Kebiasaan dia selalu mengkonsumsi mie instan setiap hari. Ya, jadi hati-hati, ya. Dia setiap hari makannya mie instan, ya. Anaknya cantik sekali, ya. Jadi dua teman saya di pondok. Dan kemudian dia didiagnosis terkena kanker payudara, salah satu. Jadi salah satu payudaranya membesar, ya. Bisa dibayangkan, ya. Oke. Jadi itu tergantung pola hidup kalian. Dan juga ada beberapa jenis makanan yang bisa bersifat karsinogenik, ya. Dia pemicu daripada kanker. Kita anggap contoh saja yang paling mudah minuman-minuman bersoda, ya. Contohnya seperti Sprite, Fanta, ya, Coca-Cola. Itu gula yang didalamnya itu bersifat karsinogenik. Nah, ya. Atau pemicu kanker sebenarnya. Ya. Ketika saya di Australi, ya. Harga dari satu botol minuman bersoda itu ternyata jauh lebih murah daripada satu botol mineral. Ya. Jadi waktu itu satu Coca-Cola itu hanya satu dolar. Dan ketika beli air mineral itu harganya dua dolar. Loh kok mahal sekali, ya. Di sana akhirnya kami tidak beli air mineral. Akhirnya kami minum dari air yang ada di keran. Karena air di keran di sana kan bersih. Bisa diminum, ya. Bisa disuling. Jadi keran di pinggir-pinggir jalan itu bersih. Jadi kami cukup membawa botol minum saja. Karena air mineral yang botolan cukup mahal dua dolar. Sementara minuman bersoda cukup murah, ya. Satu dolar. Sehingga itu kenapa tidak heran, ya. Beberapa mall akhirnya memberikan diskon untuk Coca-Cola, Spray, dan lain sebagainya. Dengan harga yang cukup murah, ya. Makanya kalian cukup hati-hati, ya. Jangan tertarik dengan harganya yang cukup murah. Karena memang ternyata gula yang terkandung di dalamnya dapat memicu kanker. Oke, cukup jelas, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sampai di sini. Topik kita hari ini memang hanya pembelahan sel, kemudian organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Silahkan, kalau ada pertanyaan lagi? Sebelum saya lanjutkan ke kuis. Nah, kita masuk ke kuis, ya. Sesi, tanya-jawab. Nanti yang bisa dapat nilai lagi. Semoga tidak Siti Faiza lagi, ya. Biar bisa bagi-bagi nilainya. Oke, silahkan. Kalau ada pertanyaan? Oke, tidak ada? Kita bisa mulai kuisnya, ya. Karena ini sudah jam 8.30. Pertanyaan pertama, perhatikan, ya. Oke, mungkin tadi yang sudah saya jelaskan. Pertanyaan pertama, Apakah yang membedakan hasil akhir dari spermatogenesis dan oogenesis? Silahkan. Yang mau menjawab. Apakah yang membedakan hasil akhir dari spermatogenesis dan oogenesis? Oke, halimatus adiah. Mau menjawab? Spermatogenesis, keempatnya, menjawab. Oke, agak keras halimatus adiah. Spermatogenesis. Oke, saya tidak menangkap jelas. Kalau spermatogenesis, kenapa halimatus? Keempat-keempatnya menjadi sperma. Ya, betul. Kemudian? Oogenesis? Oogenesis, hanya satu saja, jadi sel telur. Ya, yang lainnya? Yang lainnya, jadi badan. Iya, betul sekali, ya. Jadi, kalau spermatogenesis, keempat-empatnya berubah menjadi sperma. Sehingga itu kenapa laki-laki bisa menghasilkan sperma yang banyak, ya, dalam satu hari. Sementara, kalau pada wanita oogenesis, hanya satu saja yang berubah menjadi sel telur atau ovum. Sementara yang lainnya menjadi badan polar, bukan pilar, ya. Badan polar, yang nanti akan terdegenerasi, ya. Tadi halimatus adiah, ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Di bagian manakah tempat terjadinya sperma? Ayo, ini yang laki, masa enggak tahu, nih. Di bagian, yang perempuan juga boleh jawab, kok. Di bagian manakah, tempat, oh ya, oke, Sunandri, Sunan, silakan. Testis, bu. Ya, testis di mana? Testisnya di mana? Testisnya di mana? Ayo, tadi sudah saya jelaskan. Saya dalam buku. Ayo, raja, raja, bisa menjawab testisnya di mana? Tahu. Tubulus seminivirus. Ya, betul sekali, ya. Jadi, tempat terbentuknya sperma di tubulus seminivirus. Oke. Ya, oke, demikian meeting hari ini, ya. Terima kasih. Kita sudah lebih 2 menit, enggak apa-apa ya. Untuk meeting selanjutnya, diharapkan kalian bisa tepat waktu dan udah nyiapin materi, sehingga proses pembelajaran kita lebih lancar. Oke, saya akhiri, ya. Nanti ada tugas untuk membuat grafik menstruasi, ya. Nanti deadline-nya hari Sabtu. Semoga tidak ada yang terlambat mengumpulkan. Karena kalau terlambat, emen-emen loh. Nilainya cuma 85, ya. Oke. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wabilai Taufik Walidah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.